Wali Kota Jakarta Utara, Sikit Wijat Moko bertindak sebagai Inspektor Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-71 yang berlangsung di halaman plasa barat kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis 19 Desember 2019. Dibuan aparatur sipil negara bersama unsur Forkomimbo Jakarta Utara, Dharma Wanita Persatuan, PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Pendidikan melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Bela Negara ke-71 dengan tertib dan khidmat. Bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian dan dilandasi sinergi sehingga terwujud kekuatan yang besar untuk tujuan yang besar. Teruslah mereformasi diri dan meningkatkan akuntabilitas publik. Jadikan profesi masing-masing menjadi ladang Bela Negara Ungkap Sikit Wijat Moko ketika membecahkan amanat dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksda Ahmad Nyamaludi Dalam upacara yang bertemakan Bela Negara untuk kemangkuran rangkaian tersebut juga dilaksanakan pemberian piaga penghargaan kepada dua atlet Jakarta Utara yang berhasil meraih medali emas dalam Sikir 2019 di Filipina. Selain itu, Bawaslu Jakarta Utara juga terpilih sebagai terbaik pertama di Indonesia dalam Sentra Penegraan Rukum Terpadu dalam pelaksana pemilu tahun 2019. Selamat kepada para atlet Ski, Air, dan Bawaslu Jakarta Utara yang berhasil mendapatkan prestasi tingkat nasional hingga internasional. Ini termasuk salah satu perundutan Bela Negara. Saya sangat mengapresiasi kerja geras dan sinergi yang sudah dilakukan selama ini sehingga menghasilkan suatu prestasi yang membanggakan. Terang Wali Kota Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!